Program belajar dari rumah di TVRI hari ini Untuk kelas SMP Membahas tentang penerapan konsep matematika Dalam kehidupan sehari-hari Matematika adalah salah satu materi pelajaran di sekolah Tapi kita tetap bisa menerapkan konsep matematika Dalam kehidupan kita sehari-hari Supaya lebih paham Kita cari beberapa penerapan konsep matematika Yang ada dalam kehidupan sehari-hari yuk Penerapan konsep matematika di kehidupan sehari-hari 1. Perhitungan keliling bangun datar Bangun datar di sekitar kita ada banyak sekali Perhitungan tentang konsep keliling bangun datar Bisa kita terapkan saat kita olahraga mengelilingi lapangan Dan menghitung berapa jarak yang ditempuh 2. Perhitungan volume bangun ruangan Sama seperti bangun datar Bangun ruang pun juga ada banyak di sekitar kita Perhitungan tentang konsep volume bangun ruang Bisa kita terapkan saat mengisi air ke bak mandi Mengisi pasir ke semua kotak Dan lain-lain Penggunaan baris dan deret matematika Kita bisa menggunakan konsep baris dan deret matematika Saat menyusun sesuatu seperti piramid Misalnya susunan balok di paling bawah ada 4 balok Lalu di atasnya ada 3 balok Kemudian di atasnya ada 2 balok Dan di paling atas ada 1 balok Perhitungan nilai rata-rata Kita bisa menggunakan konsep perhitungan nilai rata-rata Saat menghitung rata-rata data yang ada Misalnya saat kita mau menghitung rata-rata nilai siswa Dalam satu kelas 5. Pembuatan grafik dan diagram batang Kita bisa membuat grafik Diagram batang Ataupun diagram lingkaran Saat ingin melihat perbandingan data Misalnya saat kita mau melihat perbandingan data Nilai matematika dari semester 1 dan 2 6. Penggunaan bilangan pecahan Bilangan pecahan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Misalnya saat kita ingin membagi satu piring makanan Menjadi 3 sama banyak Teman-teman jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax